Cemaat yang dikasih Tuhan kita memasuki momen bulan keluarga pada bulan otomat ini Dan tema kebaktian yang mengawali rangkaian bulan keluarga Bicara tentang iman dan tindakan Kita cemaat yang dikasih kita hidup di sebuah negara Indonesia Dan kalau kita mencermati karakteristik negara kita Maka ada unika desa Di satu sisi Indonesia bukan negara sebuah Negara sebuah berarti negara yang dengan sengaja melepaskan diri Dari nilai-nilai agama atau pengaturan pengaturan agama Dalam upaya negara mengatur hidup bersama Dalam menyusun konstitusinya Negara Turki sebagai besar negara Eropa adalah contoh negara sebuah Indonesia itu bukan negara agama Negara yang dengan sengaja memilih nilai-nilai agama bersama Untuk menjadi dasar pengaturan hidup bersama Termasuk dalam penyusunan konstitusi atau undang-undang Negara Malaysia sebagai besar negara timur terang adalah contoh negara-negara agama Nah hebatnya Negara kita Indonesia sekalipun bukan negara sebuah Sekalipun bukan negara agama Tetapi ternyata mengakui, menerima keberadaan dengan agama resmi Dan kita pun bersyukur jika kita masih dapat bersatu sampai dengan sekarang Sekalipun, riak-riak tetap muncul sesekali yang menggoda Bagaimana caranya kita membuktikan Bagaimana caranya kita membuktikan Menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beragama Bagaimana caranya kita membuktikan Menunjukkan bahwa kita adalah orang beragama Jadi menunjukkan diri sebagai orang beragama Tidaklah sulit Pertanyaan berikutnya Lantas Lantas Bagaimana caranya kita menunjukkan diri Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kita adalah orang beriman Di sini kita menyadari bahwa ternyata beragama Tidak sama dengan beriman Sebab kita menjumpai bahwa ternyata ada banyak orang beragama Tapi tidak sungguh-sungguh beriman Nah bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman Ternyata untuk hal yang satu ini sedikit lebih sulit Ketimbang menunjukkan, menunjukkan untuk kita adalah orang beragama Sebab bicara syawal iman Bukankah itu bicara tentang sesuatu yang perifat Bicara syawal iman berarti bicara tentang sesuatu yang ada dalam hati kita Dalam kepercayaan diri kita Tetapi sekalipun iman ada dalam diri kita Bukan berarti tidak bisa ditampakkan Tidak berarti tidak bisa ditunjukkan kepada orang lain Kita bisa menunjukkan iman kita Kita melakukan buah-buah iman Yaitu perbuatan, tindakan kita sayang Itu sebabnya Jika kita mau membaca suratnya fokus Maka penulis suratnya fokus menginginkan Bahwa antara iman dan perbuatan ini satu kesatuan loh Tidak bisa dipisahkan satu dengan lain Satu kesatuan Sehingga yang fokus mengatakan iman Tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mani Hari Jumat yang lalu Jumat yang dikasih Tuhan saya mendapatkan percakapan Bersama dengan sepasang muda mudi yang ada di Dan di akhir percakapan Salah seorang dari mereka bertanya begini Kak, orang tua saya itu masih beragama Buddha Nanti gimana sih dalam kebaktir atau khotbah Apakah khotbah yang disampaikan adalah khotbah yang sifatnya umum Memberikan alahan gambaran bagaimana hidup pernikahan di channel ini Atau adakah simpulat-simpul tentang agama-agama lain atau bagaimana Saya jelasin bahwa ya pasti akan menyampaikan secara umum Nasihat, ajaran tentang hidup pernikahan sehari-sehari Lalu saya bertanya, kenapa? Ada apa di bagaimana pertanyaan tersebut? Jadi berupanya ayah dari perempuan ini Berupanya pernah punya trauma, pernah punya pengalaman negatif Tidak menyenangkan Berkembang dengan orang Kristen Ada ketahitan yang muncul ketika melihat berlaku orang Kristen merugikan diri Dan di sini kita melihat ternyata tindakan Dari orang yang bernama atau beragama Kristen Ternyata telah melukai, telah mendidik batu sanggungan, bantu sesamanya Tapi di sisi lain Tahun 2005 Saya menginginkan sebuah kelas ketika saksi Dan ada seorang yang bernama Rahmi ini Dia adalah seorang membantu orang Tanya Dan kalau kita amati Sebagai misal, pembantu orang Tanya memang tidak bergama Kristen Harusnya tertarik Kenapa pembantu orang Tanya ini Kau tertarik? Mau datang ke gereja? Mau belajar tentang iman Kristen? Saya menurutkan Jalan-jalan ini pasti disuruh nih Dipaksa oleh majikannya Dan sebuah kesempatan kami bertunjung ke rumah keluarga Rahmi Bapak-bapaknya majikan atau keluarga Yang beratang ke gereja kami Dan itu berkenalan Seperti apa sih kehidupan keluarga Rahmi bertanya Pak, apa sih yang mendorong Salah satu pembantu rumah Tanya Bapak-Ibu Yang bernama anak-anak ini Kok mau datang ke gereja kami Bahkan belajar dari keseleksi Bapak dan Ibu itu itu mengatakan Oh, itu adalah permintaan sendiri Kami tidak pernah memaksa Kami tidak pernah nyuruh-nyuruh Dia sendiri yang mau datang ke gereja Kami alahkan untuk datang ke gereja terdekat Lantas dalam sebuah percakapan dari TKHB Saya bertanya apa sih Yang memotivasi Rahmi ini untuk mau ikut aktivisasi Dia dikatakan menaik Saya terbuka oleh sikap hidup majikan saya Bagaimana sebagai suami istri mereka hidup berhukum harmonis Bagaimana majikan saya ketika mendidik Mengasuh anak-anak yang penuh kasih Sehingga anak-anak saudara-saudara hidup juga dalam kasih Saya ingin tahu apa yang garaan Atau apa dasar mereka hidup dalam cinta kasih seperti itu Dan saya belajar Buatannya kekuncinya adalah iman percaya pada Kristus Tapi malah dikasih itu Bukankah dari dua cerita ini Kita bisa berani jatuh bahwa iman itu Harus wujud dalam tindakan Dan kita juga belajar bahwa Tindakan-tindakan yang kita kerjakan sehari-hari Itu bisa membawa pengaruh pada orang lain Nah tentu bagi orang Kristen kita diundang Untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang pada akhirnya Menginspirasi orang lain Membangun orang lain Mendatangkan damai sejahtera bagi hidup bersama Atau tetapi jembat dikasih Tuhan Pada kenyataannya kita berhadapan dengan kondisi bahwa Ternyata menghasilkan buah-buah iman Menunjukkan tindakan yang selaras dengan iman Tidak tersebut muda Kenapa sebab kehidupan kita Bukankah diwarnai oleh gangguan Oleh hambata Yang disebut dengan hedonis Sikap hidup hedonis Sikap hidup yang mengedepankan kesenangan pribadi Kita juga berhadapan dengan situasi kehidupan yang pragmatis Pragmatis berarti bahwa kita lebih mementingkan Apa sih kegunaannya buat kita Ketimbang apakah tindakan itu benar Apakah tindakan itu etis Dari kehidupan hedonis dan juga pragmatis Seringkali menggoda kita untuk menghalalkan segera cara Alhasil tinggalkan di dalam kita Tidak selaras dengan iman kecaya kita Selain hambatan eksternal yang sepertimu Kehidupan kita menjadi tidak mudah juga Untuk menunjukkan tindakan yang sejalan dengan iman Oleh karena apa? Oleh karena ada hambatan eksternal Apa yang dimaksud dengan hambatan eksternal? Sebagai contoh ada buka mati Sebetulnya seorang istri datang kepada kita untuk menceritakan Kenapa ia hidup dalam sebuah perikahan seperti dalam nelaka Apa sebetulnya? Seperti mengatakan bahwa suaminya Adalah seorang suami yang sangat kasar Bukan hanya oleh kata-kata perbahak Tapi juga dengan perilaku Dengan tindakan yang memukul dan sebagainya Sebuah proses konserim itu membutuhkan Berita informasi yang berimbang Sehingga suatu kali pendeta mengajak suaminya bercakap-cakap Dan ketika digari Terlupa-rupanya si suami ini Lahir bertumbuh-bertumbang Di sebuah keluarga Di mana papanya ada juga orang yang kasar Orang yang keras Mamanya seringkali dituntak dengan kata-kata kasar Tidak jalan tangannya Tiba Ataupun juga menghampiri tubuh mamanya Ataupun juga dilakukan kasar kepada mama Sehingga suami ini bertumbuh dalam sebuah pemakaman bahwa Oh, kalau suami memukul istri Itu sebuah hal yang wajar Tapi dibalik itu Ada yang terbagi dalam desi suami Agar situasi keluarga yang tidak termunis di masalah Sehingga muncul sebagai ekspresi tindakan dalam kehidupan bersama dengan istrinya Nah, disini kita melihat bahwa ternyata ada hembaran yang tak mau Dalam mengupayakan tindakan yang selaras dengan iman Nah, kalau begitu Apa yang perlu kita cermati terkait dengan iman dan tindakan itu? Kita lihat dan belajar dari bagian bagian kitab yang telah kita baca tadi Yang pertama, kita belajar dari bacaan pertama, kitab Habaku Kita belajar bahwa iman yang kita miliki Iman yang tumbuh berkenang dalam diri kita Teruji Ketika kita mengandalki sepuas di kehidupan yang tidak menyenangkan Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Habaku dalam pasal pertama ayat yang ketiga Mengapa kau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang ke laliman Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku Perbantaan dari ketika yang terjadi Jadi, Nabi Habaku hidup dalam sebuah kondisi yang penuh dengan kekerasan Penuh dengan ketidakadilan, dengan kewaliman Situasi kehidupan yang buruk Situasi itu tidak segera berganti sekalipun Nabi Habaku sudah berdoa kepada Tuhan Malah, situasi kehidupan yang dihadapi oleh Nabi Habaku jauh lebih dunia Jauh lebih terangis Pada bagian selanjutnya, ayat 5, selanjutnya Dikisahkan bagaimana orang-orang Israel Kepada Yahudah Israel Selatan akan jatuh Ketarungan orang-orang kastil Atau orang-orang bahawil Israel Selatan dibuat kebalik Itu berarti bahwa Nabi Habaku berhadapan dengan kondisi yang jauh lebih berat Jauh lebih terangis Penindahan Penindahan Bukan semacam-macam sesuatu tidak adil Bagaimana Habaku menghadapi semuanya itu Dalam pasal 2 Ayat 4, Habaku berat Sesungguhnya, orang yang mengusungkan dana tidak lurus hati Tetapi orang yang bernarap itu akan hidup oleh percayanya Jadi Habaku pada gilirannya kemudian merasakan bahwa Oke, sekalipun hidupku tidak akan mudah Tapi, orang benar dikatakan akan hidup oleh iman Orang benar akan hidup oleh percayanya Itu berarti menjadi inti Untuk menjalani kehidupan kita Sekalipun dalam kekelahan, sekalipun dalam kesunggitan dengan iman percaya kita Iman teruji dalam situasi kehidupan yang tidak mudah Dalam aneh kata suringan Itu sebabnya Habaku pada bagian akhir kitanya Menyampaikan kata-kata yang terkenal Dikatakan bingung Habaku ketika itu juga 116 Sekalipun pohon alat tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon zaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kami domba terhalau dari burungan Dan tidak ada lembu sapi dalam anda Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Biaria dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatan ku Ia membuat lakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejar di bukit-bukit itu Bukan kata-kata itu Kata itu menunjukkan betapa luar biasa Iman percaya hambaku Dikatakan dengan kesulitan sekalipun Iman teruji dalam kesumanan Dalam pendita Dalam situasi hidup yang tidak menyenangkan Dan cuman dikasih Tuhan Sekalipun seorang anak bertanya Sekalipun meneluk kepada ayahnya Wah Kenapa situasi kehidupanku begitu berat Sepertinya aku tidak tahan dengan aneka kesulitan Dengan aneka penditaan yang terjadi Rantas sang ayah tidak segera menjawab Ketanyaan anak dan keluhan anaknya ini Justru sang ayah mengajak Yuk ikut ayah ke dapur Di dapur saat ayah dinyatakan tiga panci Sekaligus mengambil telur dari kulkas Mengambil juga wortel dari kulkas Dan juga menyiapkan buku kopi Lalu ke dalam setiap panci dimasukkan Laksuduknya telur Panci yang terut masukkan adalah wortel Panci yang ketiga disiapkan buku kopi Masing-masing panci direbus Dinyalakan api, kotor, direbus Kelantur api 20 menit Selesai waktu penyeduhan Lantas cakaian bertanya Anakku Apa yang kau beker Yang kuliah Yang kuliah Yang kuliah Yang sudah makan Wartel yang ikut Dan kopi Yang begitu harum Wanginya Apa yang kau pelajari Terkait dengan pertanyaanmu Mengapa hidupku begitu berat Mengapa hidupku begitu sulit Aku tidak tahu Apakah ini Menjadi bidang untuk Aku makan Supaya aku hilang dari penderitaanmu Oh bukan itu Anakku Ada yang bapak wajar Perhatikan Telur Yang tapi Ayah ambil dari kulkas Ada telur yang awalnya Cair Lunar Itu pertanyaan Sebelum penderitaan datang Hidup seseorang itu Lembun Hidup seseorang itu Ringat Penuh kasih Tetapi Ketika penderitaan ada Ketika air itu mendidih Lantas dia menjadi keras Menjadi kaku Dan tidak sanggup menghadapi penderitaan Pertanyaan Pertanyaan Bukan ke awalnya Dia keras Itu pertanyaan Sebelum penderitaan muncul Dia tampaknya gagal Tampaknya kuat Tampaknya berkasat Tampaknya percaya diri Tapi ketika sudah Menghadapi penderitaan Dilepus dalam air yang mendidih Ia risuk Ia lembek Ia gagal Untuk menghadapi penderitaan Tapi menarikan kopi Ketika air mendidih Kopi itu justru Mengubat Air yang biasa Seperti saja Menjadi uang ini Dan ruangan ini Menjadi semangat Uang mendidih Itu pertanyaan Bahwa seseorang Yang menghadapi penderitaan Tapi justru Mampu menubah Situasi kehidupannya Ia tidak mengerti Tapi justru Berproses Dalam air mendidih Dan justru Membawa kebaikan Bagi kehidupan di sekitar Dari penjelasannya Lantas si anak tahu Begitu ya Berarti aku Setidaknya Tidak kurus seperti telur Yang awalnya Baik Lembek Lembut Dan keras Karena penderitaan Dan juga Bukan seperti Water Harusnya Yang awalnya Tata tegar Tapi justru Ompe Karena penderitaan Pesan moral Dari kita Tadi Saya Bukannya Bukannya Bungsan Kopi Tapi Cerita moralnya Adakah Itu hanya Infrasi Telur, wakil dan Kopi Masih baik Pesan moralnya Pesan moralnya Adalah Betapa Penderitaan Itu bisa mengubah Kondisi Atau Sikap Mental Dan bagi kita Orang percaya Dikatakan Iman Itu justru Teruji Dalam situasi Yang sulit Dalam masa kesempatan Maukah Kita Memiliki Iman percaya Seperti yang Habakkuk tunjukkan Sehingga Sekalipun kita Melalui penderitaan Ada Yang kita hadirkan Penderitaan Itu kita bisa Buat Untuk Penderitaan Kebaikan Bukan Itu Yang pertama Yang kedua Dari bacaan Sulat Timotius Kita belajar Bahwa Iman Yang mewujud Dalam tindakan Itu Itu berarti Kita siap Mengerjakan Apa yang menjadi tugas Yang menjauh kita Dengan bahagian Langsung Paulus Menyampaikan suapaan Kepada Timotius Demikian Karena itulah Ku peringatkan Engkau Untuk Mengobarkan Kami Allah Yang ada padamu Walau penumpangan tanganmu Walau penumpangan tanganmu Atasmu Timotius Satu itu adalah seorang Yang masih sangat muda Yang dipercaya oleh Paulus Untuk mengembalakan Jumlah Efesus Ia menjadi seorang Kristen Karena dibingangan Ayah Ibunya dan keomanya Dan Paulus Sudah mendidik Sudah mempersiapkan Sudah membekali Timotius Untuk dapat Handah Iji seorang pelayan Kalian dikatakan Sekarang Dia adalah seorang pegawai Atau mungkin pimpinan Dia berusaha Dan kau jadi pelayani Berarti juga adalah seorang pelayanan Seseorang yang lain Mungkin adalah seorang istri Sekarang itu Semarang atau seorang itu Dan kau dia berusaha Dia adalah seorang pengusaha Dan kau dia aktif di masyarakat Dia berarti adalah seorang aktif di sosial Nah Seseorang mungkin juga adalah seorang anak Seorang pelajar Seorang mahasiswa Maka aneka peran yang kita miliki Lakukanlah itu Dengan baik Dengan benar Dengan tulus Dan wujud iman Kadang-kadang kita bersedia Mengerjakan setiap Para kita Dengan sungguh-sungguh 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 benar Disanalah Wujud iman Menjadinya Nah yang terakhir Kita perhatikan Baca Injil Kita belajar Bahwa bicara soal iman Berarti bicara Soal kualitas Ketimbang soal kuantitas Perhatikan Carapan antara Para murid dengan Yesus Para murid dalam baca kita Menyampaikan permohonan Tuhan Tambahkanlah iman kami Apa artinya? Artinya adalah Bahwa para rasul Atau para iman Sesungguhnya Sudah punya iman Nah Mereka Menyintas Bahwa Tuhan Tambahkan iman mereka Bukankah ini bicara Bahwa Para murid Berbicara Tentang iman Dalam perspektif Kuantitas Mereka Minta Ditambahkan iman Tuhan Mengapa Para murid Menyampaikan permohonan Tambahkan iman kami Dalam empat ayat sebelumnya Yang tidak Sembah kita baca tadi Percakapan itu Berlangsung Terkait dengan Duhan Pertama Seorang penyesatan Yesus berkata Tidak mungkin Kita Pasti akan ada penyesatan Yang kedua adalah Ajar Tuhan Yesus Untuk memberikan pengampunan Kalau ada seorang Datang kepadaku Tujuh kali Dalam perspektif Meminta pengampunan Tujuh kali Kau harus mengampuninya Nah Terhadap pengajaran Tuhan Yesus yang seperti itu Lantas Para murid Menyinta Tuhan Tambahkan iman kami Para murid Menyangka Dengan ditambahkan iman mereka Ketika iman Dipahami secara kuantitas Maka mereka akan mampu Menghadapi penegasan Mereka akan mampu Untuk memberikan pengampunan Tapi Jawaban Tuhan Yesus Justru tidak nyambung Atau berbeda Dengan apa yang mereka pahami Tuhan Yesus Memeritakan jawaban Dengan biji sesawin Sebuah berni Yang paling kecil Di antara tanaman Yang dikenal oleh Israel Tetapi Ketika Biji sesawin bertanam Dia akan bertumbuh Berkembang Menjadi pohon yang kuat Besar Daun-daun yang lebar Sehingga Ajarkan mahluk itu Bisa bernaun di bawah Dan Iman Sebesar biji sesawin Itu bisa Digunakan Untuk memindahkan Pohon Sahu Yang besar Itu Kedasar lautan Sekalipun Ini berarti Bicara soal tentang kualitas Bagaimana sesuatu yang kecil Tapi ketika Dia dibiarkan Bertumbuh Berkembang Dia akan menghasilkan kualitas Terluar biasa Nah percakapan Sepertinya Ajaran Melompat Ketika Tuhan Yesus Bicara seorang tua Dan hamba Bagaimana seorang hamba Akan menerjakan tugas Dan tanggung jawabnya Dengan jelas Dengan tepung Dengan benar Sesuatu berikah Tuhan Tuhannya Tidak akan meminta Seorang hamba Untuk Dengan percakapan Sholat Iman Pada bagian sebelumnya Hubungannya adalah Tuhan Yesus Meminta Agar hamba Tidak perlu Fokus pada Kuantitas Pada Iman Yang semakin bertambah Bukan itu fokusnya Fokusnya Harusnya adalah Bagaimana Orang-orang percaya Menunjukkan Kualitas hidup Orang percaya Itu berarti Kita menerjakan Apa yang seharus Ketika kerjakan Sebagai seorang kristen Ketika dengan dua hal Di awal Tentang penyesatan Dan penampunan Maka Tuhan Yesus Mengatakan bahwa Kalau kita menghadapi Penyesatan Maka berarti Kita harus kerjakan Tugas kita yang seharusnya Hidupah Mengenali Ajaan yang benar Supaya dengan itu Kita bisa tahu Mana yang bermasuk Ajaan yang cesat Mana yang bermasuk Penyesatan Dan Kalau kita bicara Soal mengenali Ajaan yang benar Maka tidak kesedihatan Sumbernya Adalah Kepada akhita Maka perkanyaan Adalah Sudahkah Kita tetap Menyediakan waktu Sudahkah Kita tetap Meluangkan waktu Untuk membaca Kitab Supaya apa Supaya kita tahu Mana ajaran yang benar Mana ajaran yang benar Saya mengajak kita Untuk mencermati Satu Terus kasih video ini Dan pentingnya Kita tetap Meluangkan waktu Untuk membaca Akhita kita Terima kasih Untuk membaca Tidak Tidak Terima kasih Terima kasih Kepada Tidak 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati